Intro Hai, jumpa sama Om Yahya di channel Okitu Doang Realme GT Neo 3 ini sebenarnya layarnya AMOLED atau enggak sih? Soalnya kalau lihat di situs resminya, enggak ada disebutkan kata-kata AMOLED Nah salah satu cara untuk memeriksa apakah layarnya AMOLED atau bukan Walaupun ya ini bukan apa namanya, bukan pasti jaminan ya Tapi setidaknya bisa jadi patoan lah ya Dia punya fitur always on display atau tampilan selalu menyala atau tidak Oke, sekarang kita cek apakah fitur itu ada pada Realme GT Neo 3 Pertama, mari kita buka settings Kemudian ketuk personalization Perhatikan di sisi kanan atas ada tombol always on display, silakan diketuk Nyalakan opsi always on display yang ada di kanan atas Dengan menyalakan opsi tersebut, akan muncul dua opsi lain yaitu display options dan info Kita lihat isi display options, apa saja Ada tiga opsi tersedia Power saving, berarti tampilan always on display akan mati jika smartphone tidak digunakan selama selang waktu tertentu Schedule, berarti tampilan always on display akan dinyalakan secara terjadwal Sedangkan all day berarti tampilan always on display akan terus menerus menyala Saya sarankan pilih power saving saja Jika sudah, ketuk save Opsi kedua adalah info Digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang akan ditampilkan pada always on display Saat ini yang ditampilkan adalah waktu, tanggal, baterai, dan notifikasi Jika misalnya tidak ingin menampilkan baterai, ketuk baterai Kembali ke halaman sebelumnya Sekarang kita bisa memilih model tampilan always on display Silakan pilih sesuai dengan selera kamu Saat sebuah model tampilan always on display dipilih Masih ada beberapa opsi lain yang bisa kamu atur supaya tampilannya sesuai dengan selera kamu Ketuk apply jika sudah Nah ternyata ada tampilan always on display-nya Atau tampilan selalu menyala Jadi kayaknya kita boleh yakin deh ya Kalau ini menggunakan layar AMOLED Oh gitu doang Hehehe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!